Assalamualaikum, Alhamdulillah kita sekarang ini mau membahas tentang durian musangking ya ini bibitnya, lihat-lihat ya yang ternyata musangking ini terbukti genjah saya pernah menampilkan musangking di umuran 4 tahun sudah berbuah teman-teman, gimana sih kalau misalnya nih kita ingin musangking kita itu berbuah di bawah umur itu ya atau misalnya di kisaran 2 tahun tentu banyak yang skeptis ya karena bagaimanapun musangking dengan umur 2 tahun tentunya masih kecil dan masih belum mampu untuk menyanggah buahnya yang sedemikian gede tapi ada beberapa orang yang berhasil membuat musangking itu berbuah atau ya istilahnya awal-awalnya itu berbunga dulu dan tahun berikutnya baru berbuah dengan cara ramuan dan tentu saja kalau durian biasanya sih berbahan bahas dasar paklo butrasol kita menyampingkan istilahnya menyampingkan kontra atau yang mendukung maupun kontra tapi paling tidak sudah terbukti bahwa musangking di usia 2 tahun sudah berbunga meskipun dengan cara dirangsang nah sekarang ini kita lihat ini petani juga pembibit ya yang sudah berhasil membuahkan musangking ini namanya Pak Imam ya masih muda orangnya masih apa kisaran baru berapa puluh tahun umur berapa tahun pak baru kisaran 26 26 tahun masih muda baru nikah istilahnya seorang anu Pak Imam boleh tanya nih ini kok bisa berbuah nih Pak Imam ini kita lihat yuk yuk kita lihat nah gimana Pak Imam lihat dari agak samping sini Pak oh mohon ngomong ngomong nggak kelihatan bunganya ya saya lihat tembak bunganya dulu ya ini bunganya ini tumbuhannya gimana Pak Imam ini pada awalnya itu kan kita ini pohon usia kurang lebih 2 tahun oh 2 tahunannya betul seperti yang saya pakai tanam itu dari usia 1 jengkal itu kurang lebih 1 sampai 2 bulan gitu kita kita tanam di lahan terus lihat kaki 2 kaki berkaki ganda ya memang terbukti kaki ganda agak agak menganu ya Pak Imam ya apa membantu dalam pertumbuhannya iya betul selain perlindungan yang lebih baik terus untuk adaptasi adaptasi lingkungan itu cenderung lebih cepat oh gitu dibandingkan dengan kaki tunggal gitu Pak Imam terus kecepatan dalam berbunga itu gimana Pak Imam pakai perangsang katanya iya kalau untuk kecepatan berbunga itu saya membuat rajikan atau ramuan sendiri itu dari berbagai macam merek atau nganu ya apa kayak bahan dasar gitu ya iya betul itu dari detesan tebu NBK buah detes tebu terus kayak ditambah dengan apa itu namanya coolstar ada Pak serbu ini serbu namanya kasih L3 mungkin enggak dia limbah karbit oh semacam itu limbah karbit nah itu dicampur kurang lebih difermentasikan kurang lebih 1 bulan lamanya dari 3 campuran tadi ya bukan banyak banyak lagi ditambah dengan apa itu itu pentol korek oh iya kasih L3 itu ini nah jadilah sudah fermentasian kita kocor di pangkal langsung ya deket deket nganu ya deket pangkal ini ya kira-kira berapa Pak untuk jangka keluar bunga itu kurang lebih 1,5 bulan oh 1 kalau dosisnya Pak kalau dosis itu kita memang sudah buat 1 botol itu 1,5 liter atau 1 1 liter aplikasinya ya iya itu sudah saya masukkan ke dalam botol-botol nah ini ini untuk hasilnya tahun kemarin Alhamdulillah untuk buah musangking sudah berhasil yang pertama musangking sama dulu hitam dulu hitam bunganya juga lebat cuma kalah sama hujan oh iya memang Pak Imam ini sejak tahun kemarin sudah berhasil membungakan tapi untuk buahnya kali ini belum menunjukkan semoga yang ini kayaknya sih karena hujan sudah mulai berkurang Pak ya mungkin bisa berhasil semoga kita ini menunjukkan ini bunga yang di dekat batang utama ini biasanya kalau di buah itu lebih kompos oh gitu ini yang diberikan dengan buah grit A boleh jadi Pak Imam iya bukan 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 pohon grit A loh ya Pak ya ini membicarakan tentang buah buah itu dibagi menjadi grit grit A grit B grit C dan grit D grit A itu ada pada buah pada iya betul kalau untuk apa untuk tanaman itu mustahil belum belum saya jumpai jumpai apa belum saya jumpai untuk kualitas kalau kualitas itu cenderung pada perawatan oke karena Pak Imam ada konsumen ya kita sudah yajah cara ini paling tidak terima kasih Pak Imam sudah membagi ilmunya luar biasa ini Pak Imam ya jadi sudah terbukti bagaimana Pak Imam membuat apa musangking yang baru berumur 2 tahun nih bisa berbunga dan kemungkinan dengan apa letak dari bunga yang apa di grit apa ya kemungkinan besar untuk menjadi buah lebih besar ya terima kasih akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Imam terima kasih Pak Imam terima kasih Pak Imam